Ahok benar, rapat harus diunggah ke medsos Ditulis oleh Panjad H di sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal Di tengah berita panas tentang oknum-oknum wakil rakyat di DKI Jakarta Yang bernafsu mengantongi uang sekitar 700 juta per bulan Atau 8 miliar per tahun Beredar juga narasi saling tuding antar sesama mereka Misalnya ada satu fraksi PSI yang terdengar berteriak-teriak menolak rencana kenaikan anggaran tersebut Alasan yang dikemukakan tim PSI ini jelas dan masuk akal Di tengah pandemi seperti ini banyak warga yang kesusahan bahkan harus ditopang bansos dari pemerintah Tapi sebagian besar wakil masyarakat di legislatif kok inginnya meraup uang rakyat Ini ironi dan sulit dicari pembenarannya Di antara dua kubu yang sedang bersiteru itu Katakanlah antara penggarung uang rakyat versus penyelamat uang rakyat Lagi-lagi rakyat dibuat bingung Sebab di antara kedua kubu terjadi saling tuding Yang satu mengatakan bahwa PSI awalnya sudah menyetujui kenaikan anggaran yang sangat fantastis itu Sekarang tiba-tiba menolak Namun PSI membantah tudingan dengan argumentasi Bahwa mereka itu memang hadir dalam rapat-rapat yang membahas soal rencana itu Namun kata mereka ketika itu belum dipaparkan soal besaran jumlah kenaikan yang kini membuat seluruh rakyat Hanya bisa mengelus dada itu Sebab apabila dari awal mereka sudah tahu besaran angka-angka itu Sudah pasti menolak Kira-kira seperti itu Mungkin sikap umum para kader bukris Natali ini Tapi adegan yang berlangsung di kebon serai ini menjadi mirip dengan perilaku senior mereka di Senayan Itu terjadi waktu acara pengesahan RUU Omnibus Law Tiba-tiba Partai Demokrat menyatakan menolak pengesahan produk DPR Yang juga disebut RUU Cipta Kerja tersebut Dipimpin kader kawakan mereka Benny kabur Harman Para politikus ini kabur alias walk out dari ruang sidang Kaburnya si Harman dan kawan-kawan tidak ngaruh RUU akhirnya tetap disahkan Sebab mayoritas fraksi menyetujui Yang tetap konsisten menolak adalah PKS Tapi soal sikap parpol yang satu ini Kita tidak perlu heran Dan harus angkat jempol Percuma Sebab selama presidennya Jokowi Fraksi ini akan berusaha bersikap oposan Jadi bukan soal faktor benar atau tidak Atau soal memihak kepentingan buruh atau tidak Tapi apapun yang menjadi kebijakan pemerintah Harus dipersepsikan tidak sesuai kepentingan umum Untuk apa membangun jalan tol Memangnya rakyat bisa dikasih makan aspal Begitu kira-kira yinyiran simpatisan Setelah aksi walk out yang menggemparkan di Senayan itu Saling tuding pun terjadi Kelompok wakil rakyat yang pro RUU Omnibus Law Menertawai demokrat yang katanya Di awal-awal pembahasan sudah menyetujui RUU Yang akan mempermudah masuknya arus investasi tersebut Partai pimpinan AHI ini dituding sedang bermain sandiwara Si AHI sendiri ketika itu bertepuk tangan Apapun itu drama politik itu sudah usai RUU Omnibus Law sudah diteken Aksi-aksi kaum buruh dan mahasiswa yang berunjuk kerasa Menolak pun sudah merda Aksi sebagian badut politik di masa-masa injury time itu Hanya akan menjadi bahan olok-olok Sebab sudah jelas bahwa keberadaan RUU Omnibus Law ini Lebih banyak manfaatnya bagi rakyat, bangsa, dan negara Kini dan di masa depan Tapi sungguh tak disangka drama yang rada mirip Dengan di Senayan pada awal Oktober 2020 lalu itu Kini terulang lagi di Kebun Serah Ribut-ribut soal rencana kenaikan anggaran jumbo Untuk kesejahteraan anggota DPR DDKI itu pun Diwarnai narasi saling tuding Di antara kubu yang pro dan kontra Kubu yang pro menuding bahwa PSI itu sudah menyetujui rencana kenaikan Sementara PSI membantah bahwa mereka itu memang hadir dalam setiap rapat pembahasan Namun ketika itu belum jelas soal jumlah angka kenaikan itu PSI bersikap bahwa mereka menolak rencana itu Karena situasinya sedang tidak lepat untuk itu Kondisi perekonomian warga DKI sedang terpuruk Bahkan pendapatan PMDA DKI dan sektor pajak Selama tahun 2020 ini pun anjlok hingga 50% Maka menjadi sangat ganjil dan bahkan tidak manusiawi Apabila anggota DPRD yang jumlahnya 106 orang itu Malah ingin menikmati kucuran dana yang sangat fantastis Sikap PSI ini kalau memang benar seperti itu adanya Tentu sangat patut didukung oleh semua warga DKI Jakarta khususnya Bahkan segenap bangsa Indonesia secara umum Sebab bukan lagi rahasia jika selama ini masyarakat sudah banyak yang antipati Dengan perilaku sebagian besar oknum legislatif Baik yang bercokol di pusat maupun yang doyan melahap lobster di daerah Banyak di antara mereka yang gelagatnya cuma ingin memperkaya diri Menunggu momen yang tepat untuk merauk rupiah Sampai-sampai acara pembahasan kenaikan anggaran ini pun dilakukan dengan diam-diam Katanya untuk mengembalikan modal pilkada Polemik ini belum tuntas Rakyat penasaran menanti Apakah nafsu oknum-oknum politikus untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar setiap bulan ini Akan terrealisasi Kita berharap kiranya suara minoritas yang menolak itu akhirnya memenangkan perdebatan ini Memang sulit mengetahui kebenaran soal sikap fraksi yang awalnya setuju Namun kemudian menolak Sebab tidak ada bukti yang valid Maka untuk menghindari polemik semacam ini Ada baiknya segala rapat di legislatif diunggah ke medsos Sebagaimana Gubernur Ahok dulu melakukannya untuk rapat-rapat di jajaran PMD DKI Maka ke depan supaya jangan ada dusta di antara kita Ada baiknya seluruh instansi terutama lembaga pemerintahan maupun legislatif Mengunggah semua rapat ke medsos Lagi-lagi Ahok benar Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Azan diubah jadi ajakan jihad Bibip ngeles pura-pura gak liat golok Ditulis oleh Jaya Wijaya di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Ada-ada saja cara bibip ngeles dari ceratan hukum Selain kabur, kali ini bibip mencoba belagak-bego Pertama terkait kerumunan masa Bibip langsung belagak-bego Bahwa hal tersebut tidak disengaja Dan bibip meminta maaf Kalau memang tidak disengaja Kok bisa sampai berkali-kali ya Awalnya di Bandara Soekarno-Hatta Lalu di Megamendung Lalu saat acara maulid nabi Lalu dilanjutkan dengan pernikahan anak bibip Menertibkan masa sendiri saja bibip tidak mampu Bagaimana mau menertibkan akhlak seluruh Indonesia Terkait permintaan maaf bibip Penulisannya ingin mengutip beberapa kalimat Dari para gadrun senior Berikut penulis kutipkan beberapa di antaranya Daniel Anzar Meminta maaf artinya mengakui kesalahan Fadlizon Maaf diterima tapi proses hukum jalan terus Bahar smith Coba buka dasar bibip Siapa tahu pakai pampers Setelah terkait kerumunan masa Kali ini bibip juga ngelas soal asal yang diubah menjadi ajakan jihad Setelah mendapat protes dari ormas-ormas Islam di tanah air Berikut kita kuliti cara ngelas bibip Helai demi helai Seperti menguliti bawang bombay Jadi kalau orang katakan jihad diidentikan dengan teroris ISIS Penggal kepala Nggak begitu Mendengar kata jihad dikaitkan hal merusak itu nggak betul Di Indonesia ini bukan darul jihad Bukan negeri jihad katanya Saat berbicara di dialog nasional PA212 yang dirayangkan di Youtube Front TV Rabu 2 Desember 2020 Komentar penulis Lucu sekali bibip ini Bukannya membahas soal bagaimana hukumnya merubah azan Yang identik dengan panggilan sholat diubah menjadi ajakan jihad Bibip malah membahas persepsi tentang jihad Mentang-mentang yang melakukan adalah kelompoknya sendiri Lalu ngeles nggak karuan Coba yang melakukan non muslim atau minimal banser Kira-kira apa yang akan bibip lakukan Penulis yakin pasti bibip akan teriak-teriak penistaan Dan lagi bibip ini pura-pura buta Atau memang matanya katarak beneran Sudah jelas kok Bahwa bawa senjata dan golok saat melakukan azan Kok dibilang bukan buat merusak Apa golok yang dibawa fungsinya untuk menyisi rambut atau garuk-garuk punggung Kocak banget nih bibip Indonesia ini bukan darul jihad Bukan negeri jihad Ini darul dakwah, negeri dakwah Nggak ada genosida kan Kan itu nggak dilakukan pemerintah Selama tak ada pembantaian ulama Kiai, kita FPI Tak bicara soal perang bersenjata Itu semua fitnah Tegas dia Komentar penulis Perhatikan kalimat yang penulis bold Kalau tidak bicara soal perang kok azannya sambil menenteng golok Penistaan nggak nih? Penistaan seharusnya sih Kalau memang maksud dari jihad adalah dakwah seperti kata bibip Artinya secara langsung bibip berkata Bahwa dakwah itu wajar bila sambil menenteng golok Serem asli Jadi ingat isis Tapi ngomong-ngomong kok tumben jadi lembek gini Padahal kan kemarin-kemarin bilangnya jangan salahkan umat Islam Kalau tiba-tiba ditemukan ada leher yang terpenggal Kamu ketahuan? Lagi drama nih ye Iye Tak boleh lakukan pemberontakan kecuali ada ulama, ada umat Islam di bantai Genosida itu boleh dalam konteks bela diri Itu dibenarkan hukum agama dan internasional Komentar penulis Yakin nih bibip hanya dalam konteks ada pembantaian dan genosida saja Perasaan kemarin-kemarin bibip membenarkan pemenggalan di Perancis deh Sambil bawa-bawa kriminalisasi ulama Kasus di Perancis itu tidak ada genosida dan pembantaian loh Hanya ada mengekspresikan kritikan lewat gambar Jadi sekarang kalau ada ulama ditangkap karena berbuat kriminal gak akan jihad nih Yakin bib? Kalau yakin ya bagus deh Artinya kasus hukum bibip bisa jalan terus Dan bibip gak akan mewek play victim Seandainya kembali masuk bui lagi Seperti pada masa pemerintahan SBY Kode keras buat polisi segera memproses kasus hukum bibip Yang menumpuk nih seandainya benar ucapan bibip Tapi kalau masih teriak kriminalisasi ulama Artinya kamu ketahuan lagi bib? Lagi drama nih ye Saya minta ke semua pihak mulai stop kegaduhan Ayo rekonsiliasi Dialog Tak ada lagi rekayasa yang meruntuhkan tatanan kehidupan berbangsa ini Stop ketidakadilan Stop kegaduhan Pungkas habib risik Komentar penulis Terakhir penulis hanya ingin membahas kalimat yang dibolt Sebagai langkah pertama agar adil Segera proses bibip dan ustad radikal lainnya Karena selama ini hukum hanya tajam ke minoritas seperti Ahok, Meliana, dan Saifuddin Ibrahim Tapi tumpul ke ustad radikal seperti Bibip, Abdul Somad, Yahya Waloni, dan Felix Siau Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax